Halo assalamualaikum kembali lagi bersama di Reziatus yang cosplay channel di video Untuk kali ini saya akan mereview mainan Tobot 3in1, Tobot Champion, dan Tobot Master V Nah kedua Tobot ini adalah Tobot 3in1 guys Dimana 3 kendaraan bisa dijadikan satu menjadi satu robot yang besar guys Kita mulai dari Tobot Master V ya Ini dari seri Tobot Galaxy ya guys Ini kendaraannya dia berbeda nih guys dari yang lain Dimana 3 kendaraan ini adalah 2 mobil dan 1 pesawat guys Seperti ini guys Sedangkan kalau untuk Tobot Champion dia dari seri Tobot Athlon Dia 3 kendaraan, 3-3 nya mobil guys Dan memang pada umumnya 3 mobil ya jadi satu robot yang besar Oke mari kita review dari yang pertama guys Yaitu Tobot Champion Nah Tobot Champion ini terdiri dari 3 mobil balap ya guys Disini di mobilnya ada nomor 1 nih guys Nah ini namanya Tobot Alpha guys Ini keren banget, ini plastiknya juga bahannya materialnya bagus ya guys Ini saya beli di online dengan harga 75 ribuan guys Masih bisa dibilang terjangkau ya guys Dan produk ini Apa Kualitas produknya bahannya nih plastiknya ini masih bisa dibilang bagus guys Keren banget Harganya terjangkau ya jadi worth it ya Kualitasnya ini bagus guys Seperti ini guys Wah keren banget guys Plastiknya ini agak tebal gitu ya Dan tidak kopong Oke lanjut Nah disini ada Tobot Teta guys Namanya Tobot Teta ya Ini mobilnya agak imut-imut nih guys Lucu ya Mirip-mirip kayak Pokemon atau Pikachu gitu guys Dan ini kita lihat nih guys Nah produknya ini bener kan plastiknya ini bagus guys Tapi harganya murah loh gitu Masih bisa dibilang terjangkau ya 75 ribu Dengan kualitas barang atau bahan plastik yang bagus guys Ini bisa dibilang keren Dan si Tobot Teta ini Kalau dijadikan satu menjadi robot ya Adalah bagian tangan ya Dia bagian tangan nih guys Nih mari kita coba langsung pasang Ini lihat guys Nah cara pasangnya aja nih Dia bagus banget guys Jadi ada Klek gitu loh Jadi mantep banget loh Jadi gak gampang kendor Seperti ini guys Sudah kelihatan ya bentuk robotnya Dan langsung kita Review si Tobot Beta guys Ini namanya Tobot Beta Keren guys Ini ya catnya juga lumayan bagus nih Nah lihat kan plastiknya nih Bener-bener bagus guys Bahannya ya Bahan materialnya bagus Plastiknya Kokoh kuat ya Dan tidak tipis ya Tebal nih guys Lumayan tebal Jadi buat kalian yang ingin membeli Bisa kalian beli ya Ini di online banyak ya Di Shopee Di Tokopedia Juga banyak guys Dengan kisaran harga Bervariasi ya Ini saya beli paling murah Harga dapat di 75 ribu Dan ini dia Tobot Champion guys Keren banget Kita lihat suplikan Videonya Nah itu dia guys Tobot Champion Keren banget Oke sekarang Kita Beralih ke Tobot Master V guys Nah Tobot Master V ini guys Ini bahannya ringan banget guys Agak enteng guys Dan ini Yang membuat harga Dari mainan Tobot Master V ini Harganya Lebih murah guys Ini saya beli di online Di Shopee Dengan harga sekitar 46 ribu guys Murah banget kan Tidak sampai 50 ribu guys Jumlah 46 ribu aja Makanya itu Saya Coba beli Dan ternyata Kenapa harganya murah Karena disini Plastiknya dia tipis guys Lihatnya Bagian-bagiannya Ini ada beberapa yang Kopong atau bolong ya Plastiknya Ini tipis guys Ya agak ringan juga ya Jadi plastiknya Tidak tebal Makanya Harganya bisa dijual Dengan harga murah Karena dari kualitasnya Memang agak Agak apa Kurang bagus ya Bukan kurang bagus Tapi maksudnya Lebih ringan gitu loh Maksudnya Untuk tampilan semua Oke nih Seperti ini guys Nih lihat Tampilannya keren Tetap keren Cuman Kurang di bahannya Kurang di kualitasnya Ya malumlah Ada harga Ada barang Ada harga Ada kualitas ya Dan ini Satunya lagi guys Kalau yang tadi Si pesawat Nama robotnya Adalah Topbot Roket ya Sedangkan untuk yang mobil ini Namanya Topbot Monster guys Nah ini Yang mobil ini Bisa dibilang Agak lumayan nih Plastiknya Walaupun Dia memang Tetap kopong ya Plastiknya Tapi dia ini Bisa dibilang Ini lebih Lebih baik lah Dari yang pesawat Tadi ya Seperti ini guys Untuk chat Detailnya Cukup rapi ya Cukup bagus Nih ya Ini bagian dalamnya nih Ya untuk chatnya Dia cukup bagus Cukup rapi Tapi sekali lagi Untuk bahan plastiknya Memang dia agak Lebih sedikit Lebih tipis ya Dibandingkan dengan Topbot Champion Makanya harga jualnya Lebih murah Nih guys Lihat di kakinya guys ya Plastiknya agak Kopong kan Dan tipis ya Plastiknya ya Ya seperti ini guys Dia di Robot Master V ini Dia bagian kaki ya Saat digabungkan Jadi satu robot yang besar nih Nih lihat Bagian kaki Tetap keren Tetap bagus Cuma beda di Kualitas bahannya Kualitas bahan plastiknya Gitu maksudnya Dan ini Satu lagi Mobil balap yang Saya bilang Ini keren banget loh Menurut saya ini keren Tapi sayangnya Ini bagian chatnya Cuma di samping Sebelah kiri aja guys Sedangkan di sebelah Kanannya nih Tidak ada chatnya nih guys Kita coba lihat Nah bagian samping kanannya Tidak ada chat Tulisan speednya ya Tapi ini cukup keren Lumayan Ini nama Topbotnya Topbot Speed ya Dan dia Kalau saat dijadikan Satu menjadi Robot besar Dia di bagian tangan guys Seperti ini ya Kita belah dua Seperti membelah Wafer Nih lihat guys Bahan plastiknya Agak lebih tipis Dan ringan guys Dan kopong Dalamnya guys Agak lebih ringan Bener nih Bahan plastiknya Agak lebih ringan Makanya dia bisa dijual Dengan harga yang lebih murah guys Tidak sampai 50 ribu guys Cuma 46 ribu Murah banget Harga jualnya Dan ini Langsung kita pasang Di bagian tangan ya Sudah langsung menjadi Satu Topbot besar Yang bernama Topbot Master V Seperti ini guys Oh iya satu lagi nih Ada Bagian tambahan Seperti ini ya Modelnya Seperti kepala burung hantu guys Seperti ini guys Ini kita pasang Di bagian dada Dari Robot Topbot Master V Atau Kita pasang di bagian Pesawatnya nih guys Seperti ini Keren Cakep banget Dengan harga yang Murah meriah Tidak sampai 50 ribu Cuma memang Kualitas Bahan plastiknya Agak kurang bagus Dibandingkan dengan Topbot Champion Dan ini Saksikan videonya Topbot Master V Ya itu dia guys Keren banget ya Kalau di video Di video Atau filmnya Keren banget Oke ini dia Topbot Champion Dan Topbot Master V 3 in 1 Topbot 3 mobil 3 atau 3 kendaraan Jadikan 1 Kedua 2 Topbot ini Cakep Cakep Dan mantep banget guys Dengan harga yang Terjangkau ya Masing-masing Dari Topbot ini Mempunyai kelebihan Dan kekurangannya Jadi untuk Si Topbot Champion Ini harganya 75 ribu Kualitas plastiknya Lebih baik Ketimbang si Topbot Master V Cuma jeleknya Atau minusnya Di Topbot Champion Chatnya Agak kurang rapi Tapi tetap Semuanya Cakep Dan kalau Untuk si Topbot Master V Harganya Cuma 45 ribu Atau 46 ribu Guys Sangat murah Meriah Tidak sampai 50 ribu Cuma Bedanya Kurangnya Minusnya Di kualitas Plastik Tapi tetap Oke Mantap Untuk yang Ingin Apa Kalian ingin Membeli Bisa Saya jadikan Rekomendasi juga Karena harganya Terjangkau Tapi sekali lagi Ini Lihat ya Kualitas plastiknya Seperti ini Guys Jadi jangan Dibilang Dibilang Wah Topbotnya jelek Wah Topbotnya bahannya Gak bagus Bukan seperti itu Guys Tapi karena Ada harga Ada kualitas Ada harga Ada barang Ya Kalau kamu ingin Membeli yang Murah meriah Seperti ini Lihat Agak sedikit Kopong guys Ringan gitu Plastiknya Sedangkan Kalau kalian Yang beli Agak mahal Kualitas Plastiknya Bahannya Udah dijamin Lebih baik Tentunya Lebih bagus Pastinya Seperti itu Guys Inilah dia Topbot mini champion Dan master fee Yang mantep Cakep banget Harganya Murah meriah Terjangkau Oke Jadi menurut kalian Bagaimana nih Kalian suka yang mana Topbot champion Atau Topbot master fee Kalian bisa Pilih sendiri Kalian bisa Beli Di toko-toko online Dan jika kalian Suka Yang mana nih Kalian tulis di kolom komentar ya Suka Topbot champion Atau Topbot master fee Dua-duanya tetap keren Tetap Bagus buat di koleksi Dan jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa Like, comment, dan share Sampai disini dulu Review Topbot 3 in 1 nya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye bye Terima kasih.